Seruan boykot untuk Raffi Ahmad menggema pada Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Hal itu lantaran Rans Entertainment didapuk menjadi event organizer di balik acara Nusantara Bersatu. Akibat hal tersebut nama Raffi Ahmad dan Rans Entertainment sempat menduduki posisi trending di Twitter. Sebelumnya, melalui akun Instagram miliknya, Raffi mengungkap bahwa RANS Entertainment merupakan event organizer di balik acara Nusantara Bersatu. Memperlihatkan dirinya sedang berada di tengah stadion GBK, Raffi mengaku bangga atas kesuksesan RANS Entertainment menggelar acara tersebut. Raffi kemudian menyebut keramaian acara Nusantara Bersatu melebihi dari Piala Dunia 2022. Dalam keterangan video, Raffi kembali mengungkap rasa bangganya atas kesuksesan acara Nusantara Bersatu. Video yang diunggah di Instagram tersebut lantas diunggah ulang oleh sebuah akun di Twitter. Sontak banyak warganet yang memberikan komentar atas aksi Raffi Ahmad itu. Mayoritas dari cutitan yang muncul mengaku kecewa dengan Raffi Ahmad. Bahkan tak sedikit yang menyerukan akan memboykot seluruh acara dari Raffi Ahmad. Sebelumnya, acara Nusantara Bersatu juga menjadi kontroversi karena digelar saat Cianjur baru saja diguncang gempa hingga menewaskan ratusan jiwa. Terlebih Menteri Pemuda dan olahraga Zainuddin Amali sempat melarang adanya acara yang digelar di GBK. Sebagai informasi, acara Nusantara Bersatu itu sendiri diketahui dihadiri oleh Presiden Jokowi dan sejumlah artis. Di antaranya seperti Inul Daratista sebagai pembuka acara, Ruth Sahanaya, God Bless hingga Farel Prayoga. Sementara, RANS Entertainment sendiri yang menjadi EO acara tersebut. Diketahui relawan Jokowi berkumpul dalam acara Silaturahmi Gerakan Nusantara Bersatu bersama dengan Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi, BARIKADE 98. Acara tersebut mengusung tema Nusantara Bersatu. Selain Silaturahmi, mereka melaksanakan doa bersama untuk korban gempa Cianjur. Tak hanya itu, puluhan ribu orang yang berkumpul juga melakukan penggalangan dana bagi korban. Diketahui acara ini digelar mulai pukul 6.30 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.